Jadi tiga bulan pertama tuh saya pernah dapat nilai writing itu cuma tiga Jadi ini range-nya satu sampe sepuluh Satu sampe sepuluh Itu cuma tiga Dan itu sangat menyedihkan Hai everyone Selamat datang kembali di segmen Talk and Share bersama saya Najib Nah video Talk and Share kali ini akan membahas tentang pengalaman belajar S2 di Belanda Khususnya terkait culture shop Nah jadi di samping saya sudah ada Nur Rahma S atau biasa dipanggil Amma Jadi Amma-nya merupakan award LPDP yang melanjutkan S2 di Utrecht University Menambil jurusan Science Education and Communication Oke jadi kita akan bertanya beberapa hal kepada Amma Nah terkait pengalamannya kuliah di Utrecht Pertama mungkin ya kita mau tahu alasannya kenapa Amma memilih untuk belajar di Belanda Kenapa bukan di negara lain Soalnya memang ketertarikan ada dua Entah mau jadi kubu Atau nantinya mau jadi research Saya kan memang backgroundnya pendidikan di Bika Pasnya satu Setelah itu Nyari Apakah memang ada Program study yang bisa menguadahi kedua itu Ataupun kalau tidak ada nanti saya akan bandingkan Lebih tertarik yang mana Lebih ke persiapan gurunya Atau lebih ke Misalnya nanti riset Jadi saya dua hal itu yang selalu ada di kepala saya Setiap saya mencari universitas Jadi sebenarnya hampir Di belakang hampir semua universitas juga tidak Jadi memang di kepala itu ada beberapa negara-negara favorit Kayak Belanda, Jepang, Inggris Jadi itu semua di search Yang mana yang kira-kira Pas banget Nah kebetulan ketemu Ketemu ternyata di Belanda Adalah program itu Namanya Science Education and Communication Dan betul-betul itu Mirip banget dengan apa yang ada di hati Jadi yang Science Education and Communication itu kan terbagi Partnya ada dua Ada Science Education Dan ada Science Communication Science Education itu Mewadahi kita untuk persiapan menjadi guru Jadi memang orang Belanda di sana Dia masuk ke Science Education and Communication Keluarnya dapat sertifikat untuk menjadi guru di sana Tapi karena berpengar aku gak bisa Karena gak mau Enggak mau ngajar di Belanda Tapi emang kan pengennya pulang Selalu Indonesia Jadi I'll skip that part Dan yang kedua Science Communication itu ternyata Yang cocok banget buat jadi universitasnya Makanya kenapa Jatuhnya pilihan hati ke Science Education Science Education di Belanda Jadi memang Kalau Sumpama kita Sedang apply beasiswa Terus kita Diminta untuk membuat Feature plan atau study plan itu Paling dilematis sebenarnya disitu Karena Feature plan kita harus betul-betul Istilahnya sesuai dengan passion dan Realistis Itu menjadi salah satu faktor sebenarnya Kalau Sumpama mau lulus beasiswanya Kemudian Memilih jurusan S2 juga itu Biasanya terigi karena Contohnya Dari pendidikan fisika Kita mau lanjut pendidikan Toh saja Atau fisikanya Atau gimana Jadi awal pertimbangannya disitu ya Nah kemudian Sampainya disana Belajar Kira-kira Apa Sok culture yang Paling Berasa Ini jadi Sok culture-nya Dalam ruang lingkup kampus Dalam ruang lingkup kampus Dan Sosial Maksudnya Berinteraksi antara masyarakat Yang ada disana Banyak sih ya Terutama Banyak-banyak Soalnya kan Oke Jadi di kampus itu Sistemnya Sebenarnya Orang-orang Jadinya Lebih banyak ke Group work Jadi Sedikit-sedikit Nanti bakal ada Group project Dan disana itu Betul-betul Dan itu Group project-nya dengan Maksudnya mahasiswa asing juga Iya Atau mahasiswa lokal Jadi kan Di tempat-tempat Kan jadinya Emang-emang internasional Kan kalau disana ini bulan mahasiswa asingnya Iya saya Betul Iya Tapi kan Jadi Seperti yang saya bilang tadi Itu kan Program internasional Jadi ada beberapa orang Belanda Of course Dan ada beberapa Siswa internasional Kayak saya Nah Dalam group project itu Kita berbaur Jadi dengan Kadang-kadang dapat teman Orang Belanda Kadang-kadang dapat teman Apa Teman internasional yang lain Nah yang bikin Yang bikin agak kagok Di bulan-bulan pertama Tiga bulan pertama Rasanya itu kayak Waduh 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 Tiga bulan pertama itu Kagoknya karena Group project orang bisa Nak Kalau di Indo Kamu masih bisa nulis Nama kamu aja Nggak berkontribusi Apa-apapun Tetap bisa jadi Tugas kamu Itu sama sekali Di sana Nggak bisa Men Nggak bisa Soalnya Jadi beberapa tugas Memang dibagi Dan kita tuh Harus selalu meeting Dan Model Membagian tugasnya juga Nggak Kayak Kamu kerjain ini Di rumah kamu Kamu ini Kamu ini Jadi semuanya kita selalu Punya meeting Discuss gitu Terus di sana Di kerjain bareng-bareng Jadi semuanya pada tau Kamu sudah sampai segini Ada yang bisa saya bantu Saya bantu kamu Kayak gini Soalnya Kebanyakan tugasnya Satu dulu kan Kayak Tugas saya di Yang kelar Yang satu hari di kerja Sebelumnya pun Itu udah kelar Nah ini Kalau memang tidak bisa Time management baik-baik Dua minggu itu Hampir Tidak terasa Jadi kayak Ya memang harus Kemu kerja jauh-jauh sebenarnya Harus Harus Kalau tidak Kelar hidup Kalau memang Kelar Kalau dari segi Itu saja Itu juga Kalau di Ruang lingkup akademik Ada lagi Lebih ke Kalau saya Strugglenya Banyak di writing Soalnya kan Walaupun Sebenarnya Ternyata Orang Belanda itu 80% Orang Belanda itu Pasti berbahasa Inggris Dan bahasa Inggrisnya itu Bukan bahasa Inggris yang Bukan bahasa Inggris Asal-asal-asalan Jadi memang Memang Writing itu Harus perfect Perfect Sampai Tiga bulan pertama Gramatikali correct Structural harus aman Aman Jadi Tiga bulan pertama itu Saya pernah dapat Nilai writing Itu cuma tiga Jadi ini range-nya Satu sampai sepuluh Satu sampai sepuluh Dan cuma dapat tiga Dan itu sangat menyedihkan Sangat menyedihkan Langsung body spray Jadi kayak Merasa kuat Apakah saya yang paling tolong Dan teman-teman Belanda itu Bagus-bagus Ratingnya Teman-teman Jadi Walaupun Ternyata itu bukan bahasa mereka Tapi mereka itu Rating Paling rendah dapat tujuh Jadi nilai mereka itu ada di tujuh Sementara saya ada di tiga Betapa Betapa saya perlu banyak Belajar lagi Makanya jangan perlu Belajar IELTS Nah Walaupun Nah itu dia Maksudnya Saya masuk dengan bukan IELTS Saya kan juga gak buruk-buruk amat Maksudnya nilai IELTS Overall banknya berapa? Over 6,5 Kan standard 6,5 Rating juga 6,5 Jadi maksudnya Saya lumayan peda lah ya Saya masuk Ternyata IELTS Rating 6,5 itu Belum cukup Enggak Tau sekali Tapi memang Overall kasus Seperti itu Banyak teman-teman Kemarin saya Ngobrol juga dengan Fahdi Di video sebelumnya Memang itu yang menjadi Walaupun kita sudah Lancar sebenarnya di IELTS Itu masih menjadi Sebuah kesulitan Ketika Moki beradaptasi Dengan suasana akademik Pisana Karena Biar merasa jagung Makin di IELTS Ternyata pas Ki keluar Masih banyak hal yang perlu kita pelajari Dan itu perlu adaptasi Jadi selain itu ada lagi? Kalau bidang akademi gitu loh Sosial interaksi di masyarakat Kalau pergaulan Orang Belanda kan itu orangnya open ya Jadi Kalau misalnya Apalagi Apalagi Ini kan Ammar kan Istilahnya muslimah Pake jilbab Betul Jadi Kalau teman-teman Belanda itu Saling ketemu kan Mereka yang hajp Itu wajib ya Jadi memang Anan-an kiri itu Sangat normal Di sana Dan Ketemulah Dengan model Orang kayak saya Maksudnya Dari atas sampai bawah Tertutup Atas sampai bawah Jadi sampai di sana tuh Sempat Sempat Kikuk Awalnya Gimana Gimana Kalau ke teman cewek Oke Kalau ke teman cewek Oke Hugging Cipikin Tapi kalau sama teman cewek Yang betul-betul Pas ketemu Udah Hai Udah sampai situ Hai Jadi kerumahan itu Maksudnya Interaksi fisik Itu cuma sampai situ Hai Dan sempat menjadi Agak Menjadi batasan juga sih Maksudnya We can do more than that Dan Yaudah Mereka juga mengerti Tapi artinya jadi Buat saya jadi Gak bisa akrab sama Teman-teman cowok di sana Padahal Teman Iya kan Iya maksudnya 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 Nah Itu dari segi Jadi komunikasi Maksudnya kan Siapa tau Orang Belanda Komunikasi Orang Belanda Mereka pakai Bahasa Belanda Kalau dalam kehidupan Sehari-hari Masih Dan di kelas juga Sebenarnya Kadang-kadang Mereka masih sering Keceplosan Kadang-kadang Kalau misalnya Kita udah ngeliatin mereka Kisih bengong Oh mereka baru sadar Oh iya Kita harusnya pakai Bahasa Inggris Gitu Tapi pengertian Tapi kalau tetap Di kehidupan Sehari-hari Kalau ngobrol-ngobrol Yang lain Itu Lumayan Gak bisa masuk-masuk Gara-gara faktor Bahasa Tidak ada Maksudnya kan biasanya Kalau kayak di Jepang Atau di Korea Itu Biasanya dalam satu semester Itu ada dulu Pengenalan bahasa Jepang Atau bahasa Korea Di sana Tidak Memang tidak diwajibkan Soalnya kelas Kelas kan Kelasnya Internasional Jadi Nah ini Ada Pertanyaan lain Kalau itu tadi Sok culture-nya Mungkin Hanya sebatas itu ya Yang didapatkan Di sana Bersedia akademik Dan Interaksi sosial Di masyarakat Nah ini terkait Ini sebenarnya pertanyaan Yang cukup penting Karena kan Ama Cewek Ya Ya kan Mau ke Belanda Belajar Ada enggak waktu Pas pertama kali Kan lolos nih Jangan lolos Sampaikan ke keluarga Ada enggak keluarga yang Merasa Oh jangan Jauhnya mau belajar Nah Apalagi kan Ama Cewek Ada enggak keluarga Yang menentang Yang kan milik sini mau Kata jangan sih Alhamdulillah Dan di dalam Walaupun sebenarnya Dari Bimik muka Terutama bapak ya Itu sebenarnya Khawatirnya itu terasa Tapi Mungkin karena Saya Saya sendiri Ya saya sendiri juga Orangnya Suka kemana-mana sendiri Jadi menurutnya Bagi bapak itu Saya Berkualang Atau kemana-mana Itu bukan hal yang baru Ya intinya Tidak diperhatikan pun Ya aman Ika Dari perhatikan Iya Insyaallah Bisa menjaga Diri-diri aman Jadi tidak Kalau kata jangan Tidak pernah Malah Orang di rumah Terkesan mendukung Apalagi Taunya Saya juga Kesana Bukan Dari keluarga Saya enggak Kesahin Karena saya bisa cari Penangsi yang Support sendiri Jadi aman Setu Aman Seharusnya Seperti itu Dengan dia lang-langi Maksudnya Untuk masyarakat kita Apalagi di daerah Itu kan biasanya Masih lumayan tertutup Jadi anaknya Ke Jawa Contohnya keluar Sulawesi pun itu Kadang masih Jangan jauh sekali Apalagi Kalau kita sudah Kaitkan dengan Pernikahan Lanjut ke S2 Nanti Kita mau mahal wampunnya Tidak Tapi kita Kita akan bahas Itu dulu Di sini Nanti ada sisi lain Jadi Talk action Nanti akan mengundang Satu orang Yang dia Sempat Khawatir Aku akan melanjut S3 Atau tidak Dia cewek Takutnya pas kembali S3 Tidak ada Mau datang Karena mahal sekali Open Contohnya Aku tahu Orangnya siap Nah oke Kemudian Nah Ini ya Pertanyaan Mungkin Pesannya apa Kepada Teman-teman Atau Perempuan Khusususnya Yang perempuan Yang mau Lanjut di luar Dan kemudian Dia masih Terkungkung Dalam Poli pikir Belang Kayaknya jauh sekali Atau mungkin Bagaimana Kalau balik ke Dan sebagainya Kekhawatiran-kekhawatiran Yang Biasa ada yang seperti itu Apa pesannya Kalau saya Kalau saya sih Betul-betul Tanya diri sendiri dulu deh Sebenarnya Mau ngapain Hidup tuh Buat apa Soalnya kan Maksudnya Kalau memaksakan diri Juga harus S2 Padahal sebenarnya Panggilan jiwa Sama sekali Tidak ada disitu Hanya karena Ngeliat Suasana disekitar Ah teman-teman Sudah S2 semua Terus masa saya Gini-gini aja Jadi Motivasinya disitu Saya kira salah Salah juga Jadi maksudnya Betul-betul Tanya ke diri sendiri Apa memang Kalau misalnya Sudah mau Dan Tantangannya Lebih ke Keluarga tidak setuju Atau Pernikah Dan lain-lain Nah itu Lebih ke Kalau keluarga Coba Dikomunikasikan Dikomunikasikan Baik-baik Apalagi Mau tidak mau Kan hidup kita Yang jalani sendiri Konsekuensi Dari blend-blend Kita semua itu Ada Jadi Jangan sampai Terus Ya Kalau dari keluarga Itu Komunikasikan Baik-baik Kalau misalnya Faktor-faktor Yang lain Apakah Kalau misalnya Saya kuliah dulu Terus nanti Sudah kuliah Juga kerjaan Belum Ini kan Belum menetap Belum settle Apalagi kan Banyak juga orang yang Memang Mengorbankan Pekerjaannya Untuk kuliah Sudah lagi Orang-orang seperti itu ada Nah Ya Yang betul-betul Berhenti Dari resign dulu Cuti Itu bukan tentang Resignnya itu salah Atau tidak Tapi Lebih kepada Apakah memang kita Resign itu Untuk lanjut kuliah Adalah betul Karena passion Karena keinginan Dan kita punya kebutuhan Kedepannya dengan Kuliah kita Atau hanya kita Sekedar Ikut-ikutan Karena kan Biasanya Karena lagi trend Apalagi di tahun-tahun Kemarin Pas keberangkatan kita Biasiswa Apalagi LPDP Itu booming Jadi pokoknya Semua orang Berlomba-lomba Kesana Tidak salah Cuman Ya harus Paham juga Apakah itu Memang passion Kita Kita mau lanjut Karena memang Kita punya Feature plan Disitu Karena kalau Supama Teman-teman Sudah punya kerjaan Settle Gajinya sudah Bagus Contohnya Pekerjaannya Sudah aman Tiba-tiba Mau resign Hanya karena Ikut-ikutan Pas pulang Jadi pengangguran Karena balik itu Harus Mulai dari Nol Kecuali Izin belajar Contohnya Kan ada dosen Izin belajar Itu aman Tapi kalau Teman-teman Resign Kembali Mulai dari Nol Itu Biasanya Agak Iya Dan kuliah Sudah sendiri Itu Masuknya Masuknya Gampang Kalau Universitas Luar Itu Dapat LO Masuknya Itu Lebih mudah Jauh Lebih mudah Dibandingkan Contohnya Kita Masuk Di Universitas Dalam Negeri Karena Kirim Transkrip Di atas 3,0 Sudah aman Kemudian Ada IELTS Saya pikirkan Aman Masuk Yang selesai Keluarnya Jadi Betul-betul S2 Jangan Dijadikan Pelarian Jadi Betul-betul Bisa Enggak Semua Jadi Faktor-faktor Yang itu-itu Semua Jangan Tidak 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 Mending Lanjut Kerja Kalau Siap Yaudah Oke Jadi Mungkin Itu saja Untuk Video Talk and Share Kita Kali Ini Jadi Terima kasih Semoga Bermanfaat See you In our next video Bye Bermanfaat